Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua Balik lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interved dan hanya ada di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar keagamaan dalam perspektif Katolik Nah begitu kira-kira nanti kita akan berbincang-bincang seputar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia dan tentu saja outputnya adalah toleransi umat beragama Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Romo Andreas Subekti Selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta Salam Romo, apa kabar? Salam, luar biasa baik Manggilnya Romo Andree, Romo Subekti atau? Biasa dibanggil Romo Bekti Romo Bekti ya Oke Romo Bekti ini masih muda sekali ya, Romo milenial lah ya katanya lah gitu ya Dan beliau tadi sudah saya sampaikan sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta Nanti kita akan berbincang-bincang banyak hal dengan Romo Bekti ini Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Romo Bekti Saya kembali ingin selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Tetap menggunakan masker, menjaga jarak Seperti saya ini siaran menggunakan face shield Dan kita supaya lewat dari pandemi tidak ada gelombang-gelombang berikutnya Amin ya Rabbala Alamin Nah kita kembali ke Romo Bekti Romo Bekti tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat Romo ya Ini sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta Mungkin agar lebih leluasa lagi Romo Bekti bisa memperkenalkan ya secara Karena ini seluruh Indonesia penonton ya Ada di Papua dan di berbagai daerah Romo ya Mungkin Romo bisa memperkenalkan Apa namanya Umur, latar belakang pendidikan, kegiatannya Mungkin statusnya kita kira-kira Romo ya Silahkan Romo Ya salam semua di wilayah seluruh Indonesia Terima kasih Mas Sultan Saya Romo Andreasu Bekti Biasa dipanggil Romo Bekti Saya tugas utamanya melayani umat di gereja pasar minggu Lalu ada tugas tambahan tadi seperti disebutkan Mas Sultan Menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta Apa itu tugasnya mendampingi orang-orang muda Katolik di wilayah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi Itu kesibukan saya selain juga karena sekarang pandemi Ibadah juga dibatasi Jadi saya sebenarnya kurang kerjaan nih Sehingga apa? Sehingga saya mewartakan melalui media sosial Ya itu yang kesibukan menjadi keseharian saya Latar belakang pendidikannya Kemudian umurnya nih kita kepo juga Saya masih muda Saya baru 30an tahun Lalu latar pendidikan saya Saya studi Filsafat Teologi Oke, studi Filsafat Teologi Di Jakarta berarti ya? Di Jakarta Sarjana Filsafat saya di Jakarta Di Driarkara Oke Lalu studi Magister Teologinya di Jogja Oh, di Jogja Di Jogja Di Universitas Sanatadharma Oke, berarti kesehariannya memang di gereja pasar minggu ya? Kesehariannya saya di gereja pasar minggu Tadi kan tugasnya mendampingi kegiatan-kegiatan anak-anak muda gitu ya? Pendampingan seperti apa kira-kira yang kesehariannya digeluti oleh Romo? Ya, pendampingan secara khusus ini meliputi kami semacam koordinator Untuk seluruh orang muda di Keweskupan Agung Jakarta Ya, tadi meliputi Tangerang, Jakarta, dan Bekasi Jadi ya tugasnya sebenarnya mengkoordinator Koordinator-koordinator di gereja-gereja Jadi kami punya program, punya pendidikan iman Juga punya pelayanan, dan lain sebagainya Karya-karya Itu kami tularkan kepada tingkat yang juga teman-teman di beberapa Semua gereja Oke, ini kan karena memang penonton MMI TV ini Lintas agama ya Romo ya Jadi memang mungkin kita perlu dikenalkan Memang program-programnya itu seperti apa sih? Program pendidikan, program keimanan Seperti apa karya-karya Romo? Tentu salah satu programnya setahun ke depan Kami akan mengkampanyekan Menekankan nilai tentang penghormatan terhadap martabat manusia Tentu dengan pendidikan iman Memperdalam kitab suci Juga memperdalam ajaran-ajaran gereja Sekaligus juga ada kampanye media digital Kampanye media digital? Ya, jadi kami bersama menjadi gerakan Dengan apa namanya Media sosial Untuk mengkampanyekan Kita menghormati media apa Martabat manusia Ada konten, ada lagu Ada podcast dan lain sebagainya Ada podcast ya Romo? Ada juga, iya Jadi ya itu untuk literasi Sekarang anak muda Mainannya media sosial Jarang nonton TV anak-anak muda Nonton TV-nya di Youtube Pun kalau nonton TV nonton Youtube Itu sih paling nggak Apa yang akan kita usahakan Setahun ke depan paling tidak Apakah ada perbedaan sebelum pandemi Setelah pandemi Romo? Perbedaan hanya soal teknis Cara ya penyampaian Tapi justru ini lebih enak Karena bisa hybrid kan Kami membuat itu hybrid Ada tata muka Ada juga tugas online Dan lain sebagainya Kan kampanye itu kan juga Kami di media sosial Jadi itu disebarkan Bentuk-bentuk campaign yang dilakukan Di media sosial itu seperti apa sih kira-kira Bentuknya tentu konten-kontennya Yang kami berikan tema Misalkan penghormatan terhadap manusia Apa sih? Misalkan ya Menghormati orang tua Oh Itu Ya konten-konten seperti itu Jadi mereka silahkan Dengan kreativitas masing-masing Membuat konten Untuk Mengangkat tema itu tadi Tema-tema yang kita usung Nah ini kan Sekarang kita mengusung tema Orang muda siap Melayani sesama Berkaitan banget nih Sama Romo tadi kan Mengatakan pendampingan Sama anak muda Saya sebelum ke Persoalan pelayanan Pengabdiannya nih Romo Sebetulnya anak orang-orang muda Sekarang gimana sih menurut Romo nih? Orang-orang muda menurut saya Luar biasa lah sekarang ya Oh gitu ya? Sekarang dengan pandemi Dalam konteks Keagamaan ya mungkin? Dalam konteks keagamaan Sekarang luar biasa loh Pandemi ketika Ibadat-ibadat gereja-gereja ditutup Yang datang siapa? Orang muda Oh Karena kan yang lansia belum boleh Ya 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 Yang anak-anak juga belum Sekarang banyak di gereja-gereja itu Orang muda yang terlibat dalam Aktivitas-aktivitas gereja Pelayanan sebagai Petugas ibadah Lalu juga pelayanan-pelayanan lain Nah itu macam-macam semua Kayaknya sekarang Orang muda nih lagi Bukan naik daun ya Semangat? Lagi semangat ya Oh oke Karena pandemi ini Oke 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 Jadi menurut Romo justru Anak-anak muda sekarang ini Sedang bersemangat Apa Keberagamannya gitu Sedang terpacu lah Terpacu nih Semangatnya Keimanannya juga Sedang terpacu Karena Ya tentu Semua orang waktu itu Sebelum pandemi ya Merasa mungkin dalam tanda kutip Hebat Merasa bisa melakukan segalanya Tapi kalau ketika Ketika pandemi kan kita semua stop Ya Mau ngapain lagi Berantakan semua Iya Ya udah Artinya ini Saatnya di restart lagi lah Restart Ada great reset gitu ya Kira-kira Romo ya Nah Tapi sebetulnya Kan tema kita Orang muda siap melayani Tadi kata Romo kan Anak-anak muda lagi Semangat-semangatnya gitu ya Kalau Pelayanan Dalam Ajaran katolik itu Seperti apa sih Kira-kira Romo Kalau katolik Jangan di jawab Kita akan jawab berikutnya Di segmen berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di interface Hanya di Matanya Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.